Uncangannya gak berasa, kayak anteng aja gitu, sampe tidur aku berasa di timang-timang di dalem bus OF1917 ini ya Nah, selamat Laksana, ini rombongan Jalan Bandung OF1917 dengan Schutzkombi Bas Laksana sudah datang di pabrik karuseri Laksana dan akan factory tour Yuk kita sambut mereka Nah, kita sambut teman-teman kita yang pada duduk rebahan di belakang nih Assalamualaikum Mas Boy, tangi Mas Boy Yuk kita bangunin Mas Boy sama Mas Andriawan nih Ini pulis banget nih Ini cuma dari Semarang ke Ungaran, perjalanan 45 menit aja udah pulis kayak gini ini Gimana coba Eh, ayo tangis sih Ya, pasti udah jadi pisau yang nangis Oh, maso Gak apa ya? Lagi ini berapa kuatnya Ayo, ayo turun Mas Tito Halo Kita sapa juga Miss Pru yang lagi di atas nih Jangan di shoot lho Pan ini Pan Gak mau turun kayak penjabat gak mau turun Yuk, yuk kita turun dulu Nanti kita jalan-jalan Factory tour di Laksana Jadi biar lebih tahu, lebih dekat Gimana proses pembuatannya Dari awal aku lihat logo Laksana Logonya itu sangat mengingatkan sama satu brand Apa itu? Turkish Airlines Turkish Airlines Wow, ini malah saya baru tahu ini Kalau ada Turkish Airlines Kayak apa? Ada kemiriman Karena ada yang bilang Logonya kita ini kayak Logonya Boeing Oh iya bisa ya Ada yang bilang kayak Lexus Tapi Sebetulnya Filosofinya apa ya Itu Itu tuh Notebook Atau laptop yang dibuka Oh gitu Untuk memulai Semua pekerjaan Oh gitu Jadi Kerja, kerja Dan Segala inspirasi itu Dimulai dari kita membuka Notebook itu Ya kan Banyak inspirasi Terus Ya akhirnya Kita juga punya Yang dinamakan Slogannya Infinite Innovation Inovasi 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 Ini Mirip kan Sekilas Kalau dia kan Kalau dia kan Kayak Aku ini lihatnya Kayak burung kan Terbang Kalau laksanakan Set gitu Aklom lah Warga jalan-jalan Jadi kayak gitu Lihat Ini logo ngingetin apa Gitu Mau wawasan baru buat saya Oke Silahkan duduk Miss Bro Cari tempat yang paling nyaman Atau mau lihat ke atas Mau jalan-jalan lihat ke atas Itu Showroomnya laksana Ya Kita kasih contoh-contoh Display dulu Sebelum kita Nanti lihat di detailnya Oh ya Siap Di keliling Mas Bro Mas Bro Duduk dulu Mas Bro Cari tempat yang nyaman Pangin lama gak kelaksananya Baru berapa bulan ya Baru berapa bulan ya Baru berapa bulan Asli udah bawaannya Pengen ke sini mulu Ya udah Sini terus Itu Yang di reda ditengokin juga Iya Ini dia Anggol Anggol Aku kan ada lagi ada Pengen di sini Tapi Nanti dulu deh Biar jadi kejutan ya Iya Gak usah diekspos ya Gak usah diekspos ya Gak usah diekspos Biasa di kejutan nanti Nah siapa laksana ini ada Wah Youtuber kondang kalo kok yang ganteng Masih ada yang lebih kondang lagi Orangnya sumeh Selamat datang kembali di laksana Siap Aku terakhir kesini udah Cukup lama yuk Udah berapa kali coba kesini Tiga balik Tiga Ini yang keempat mungkin ya Dan Mas Tito berarti sudah pernah Terasain factory tour disini Sudah pernah Sudah pernah Sudah pernah Sudah pernah review Belum produksi disini Belum pernah Belum ya Cuma waktu pengambilan unit ya Waktu pengambilan unit Terbatas di area finishing ya Mungkin ini lebih bisa Itu Mas Tito waktu itu Sedangnya di area PDI Bukan di finishing Oh bukan Finishing itu lebih yang Ya kalo finishing itu di pekerjaannya Kalo PDI itu seperti kalo kita beli unit baru Sebelum diserahkan kepada customer Itu kita PDI Pre delivery inspection Oh Dicek-ceknya apa saja Iya Itu Berarti nanti Mas Tito gak usah ikut kita kebawah ya Udah cukup Oh pengen ikut terus Pengen ikut Oh pengen ikut Oke Ikuti nanti kita bareng-bareng jalan Lihat factory tour di laksana yang lebih penting Oke Joss Um selamat menikmati 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 Dan kalian lihat tadi, mandinya, water test lah. Bahasanya apa sih? Water test? Nah, shower test. Apalah itu. Tinggal masuk doang, ada sensornya, hujannya deres, badai kalah. Badai kalah Jakarta hujannya. Terbukti ya, mas Boyo? Terbukti ya? Aman ya, dari shower test kayak badai gitu. Mobil ini, disini? Aman, gue utuh, gak kehujanan gue. Gak banjir, gak hujan. Karena biasanya, air itu masuk ke pori-pori, apa namanya, atas ini sampai ke interior, sampai ke kabin. Itu biasanya satu sealer. Gue sealer aja udah pasti. Itu rata-rata penyakit utamanya sealer. Jadi kalau tadi lu di water test kok, gak ada bocor sama sekali di sana, berarti pengerjaan sealernya luar biasa. Jangan dikira gampang, sealer, Boy. Jangan dikira gampang. Oke, thank you, mas Boy. Ini, gue lu suruh promosi gini, lu bayar berapa sih? Hah? Bayar belah, HP gue. Ntar, ntar gue bilang sama bersah. Pokoknya besok kalau gue masuk gini nih, ya gue pengen bikin kayak gini nih, di versi bis gede. Iya. Iya, siap-siap aja lu ngasih diskon gedean. Oh siap, siap. Siap. Beres. Gue gak mau dihargain sama kayak lu nghargain orang. Walaupun hargain selisih 1.000 perak, pokoknya gue gak mau sama gue. Dihargain lebih, Boy. Iya, jadi tadi barusan factory tour di Laksana Karoseri. Yang pasti seru banget sih dan seneng ya kalau gak ada kesempatan kayak gini kan gak bisa buat masuk. Terus ada dilarang foto, kita seneng yang diambil video gitu. Terus bisa masuk-masuk juga, lihat mesin-mesinnya. Dan ini tuh luas banget. Ya, ngerti sih bus kan gede banget. Gak mungkin ya pabriknya kecil gitu kan, part-partnya aja gede. Jadi tadi keliling, mulai dari pembuatan paling basic gitu kan ya, pengecatan. Sampai ada bagaimana sistem setelah busnya jadi itu untuk cek misalnya kayak cek leaking kan ya. Tadi ada shower area lah ya. Oh, shower test. Iya, ada shower test. Terus juga tes kemiringan segala macem. Seru banget sih dan yang salah satu tempat yang paling suka juga ini sih sebenernya kayak ini ruang apa ya namanya? Showroom gitu. Masuk kesini tuh feelnya ya kayak masuk museum gitu sih. Karena bangunannya... Bener, bener. Karena bangunannya modern. Terus di depan kan ada bus-bus gitu display biasanya kalau masuk museum gitu sih. Terus ke situ juga sebenernya feelnya apalagi udah masuk sini terus keliling sambil dijelasin bener-bener kayak museum. Eh, gak museum sih sih factory tour tapi feelnya dapet informasinya banyak seperti kayak museum. Jadi senang banget. Terima kasih Laksana Karosiri sudah mengizinkan saya untuk ikut keliling di sini hari ini. Nah, saya Fad Laksana. Saya bersama busnya MC-nya Jalan Perm F917. Gimana kesan-kesannya ikut? Seru banget pokoknya. Guncangannya gak berasa kayak anteng aja gitu. Sampai tidur aku berasa timang-timang di dalam bus OF1917 ini ya. Betul. Suits Kombi Bus ini ya. Yes, betul banget. Terus tadi udah kita juga udah factory tour nih. Betul. Nah, kesan-kesannya lihat pabriknya Laksana gimana sih? Seru ternyata sedetail itu ya. Iya. Sampai kursi-kursi ternyata prosesnya semua dibuat di sini ya. Oh iya, kita semua in-house. Betul, semuanya dari dalam. Ada untuk painting-nya, dari pembuatan karo seri, semuanya di sini. Semuanya ya, lengkap. Sampai jadi, sampai udah jadi, udah tinggal pake, udah bagus. Semua di tes juga, tadi ada shower test juga. Tes guling juga ada, semuanya lengkap. Jadi begitu dipake. Seru ya, pas shower tadi seru ya. Kayak berasa di wahana dufan. Oke, dan sekarang rangkaian acaranya Jalan Barang OEF 1917 ini udah kelar nih ya. Sudah selesai. Nih, guling yang closing dong buat sahabat Laksana. Oke, buat temen-temen, sahabat-sahabat Laksana, thank you banget udah ngikutin kita dari kemarin sampai hari ini. Sampai ketemu di acara-acara Laksana selanjutnya ya, mas Nia ya. Dan juga kolaborasi Laksana dengan Mercedes-Benz dan yang lainnya juga. Oke, Laksanakan. Sampai ketemu di acara-acara. Sampai ketemu di acara-acara.